Pemirsa seorang pemilik salon dan prias pengantin di Rumajang, Jawa Timur menjadi korban perampokan yang dilakukan oleh 6 orang pelaku. Bukannya meminta polisi memproses hukum para pelaku yang berhasil ditangkap, korban justru meminta polisi menghentikan kasus ini dan membebaskan pelaku perampokan. Korban perampokan ini justru menangisi pelaku perampokan yang berhasil ditangkap saat reskrim Pores Rumajang, Jawa Timur. Tianan Tualis Tiara, pemilik salon dan prias pengantin di Risa Kenongo, Jembatan Ujjalit, tak rela jika pelaku perampokan yang juga karyawannya sendiri akan diproses hukum oleh polisi. Dalam rekonstruksi, empat pelaku yang membuat jadat tajam mengancam piara dan membutuhkan uang 31 juta rupiah yang disimpan dalam lemari. Korban tak mengetahui jika para pelaku perampokan adalah karyawan dan saudaranya yang selama ini membantunya merias pengantin dan dekorasi pelaminan. Saudara, sudah berapa tahun ikut tante ini? Kurang lebih 10 tahun. Ini kan tante dirampok dan pelaku sudah ketangkap. Tapi ini kenyataan itu gimana? Mohon jangan dihukum semua saudara saya. Jangan dihukum mereka saudara saya. Uang 31 juta rupiah yang dirampok dari majikannya telah dibagikan oleh para pelaku. Apa yang membuat saman ingin merampok majikan sendiri? Tidak ada, cuma saya ngerampok pak. Karena bergiung banyak. Teman kan udah 10 tahun lebih ikuti, kenapa masih tekan ngerampok majikan sendiri? Gila pak. Polisi yang tetap memproses hukum kasus ini meski korban meminta para pelaku dibebaskan. Pelakunya ini tidak dihukum karena merasa bahwa pelaku-pelakunya ini adalah karyawan-karyawannya yang baik dan juga sudah puluhan tahun lah bekerja dengan dia dan tidak ada masalah selama ini. Tadi nangis-nangis untuk minta dilepaskan, tapi bagaimanapun hukum harus berjalan, hukum harus ditegakkan, pelaku perjahatan tetap harus kita kirim sampai sidang pengadilan untuk dilakukan persidangan terkait dengan kasus kejahatan perampokan yang dilakukan. Dua pelaku perampokan yang kabur masih dalam pengejaran Pores Lumajan. Polisi menjelaskan pelaku perampokan yang tertangkap dengan pasal 365 KOHP tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Lumajan, Jawa Timur, Cucuk Donartono, ANews melaporkan.